Intro Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Eduardus Sultan kami telah menyampaikan berita khusus untuk Anda dan inilah 5 News selengkapnya Berita kali ini datang dari Fisip UPN Veteran Jakarta tepatnya dari Prodi Ilmu Politik Mulai semester ini, Fisip UPN Veteran Jakarta mulai menghapus konsep konsentrasi pada setiap Prodi yang ada termasuk Prodi Ilmu Politik berikut berita selengkapnya Halo Rekan-Rekan VTV saat ini Jumat 21 Februari 2020 saya sedang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tepatnya di gedung Fisip A UPN Veteran Jakarta terkait dengan adanya rencana perubahan kurikulum mahasiswa Fisip pada tahun 2020 ini program studi ilmu politik akan melakukan penghapusan konsentrasi berikut liputannya Rencana penghapusan konsentrasi yang ada di Fisip salah satunya pada program studi ilmu politik sedang ada dalam proses penyesuaian dengan kurikulum yang telah diatur sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan pada tahun 2020 ini lalu hal ini juga disesuaikan dengan perkembangan masyarakat era digital yang terjadi pada saat ini penghapusan konsentrasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih bebas dalam memilih apa yang diminatinya selain itu diharapkan juga hal ini dapat menjadikan ulusan mahasiswa Fisip A UPN Veteran Jakarta untuk lebih mudah diterima dalam lapangan pekerjaan Baik, program studi ilmu politik berencana untuk mengusulkan untuk menghilangkan konsentrasi dari program S1 karena dirasakan ketika mahasiswa ini dalam tahapan untuk menjadi seorang sarjana dia masih membutuhkan skop pembelajaran yang lebih general belum kemudian dipisahkan menjadi suatu konsentrasi yang seharusnya nanti akan dilakukan di tahapan berikutnya ketika mereka mengambil studi magister terkait konsentrasi itu kurikulum baru yang kami rencanakan yang sudah kami usulkan itu juga disesuaikan dengan situasi, kondisi yang lebih up to date dengan perkembangan era digital revolusi industri 4.0 kemudian juga lebih bisa diterima oleh lapangan pekerjaan sehingga ini juga akan lebih memberikan apa namanya perubahan yang lebih baik kepada mahasiswa berbicara tentang keilmuan termasuk dalam hal ini ada kemuliaan politik juga memang kita tidak bisa lagi mengklasterisasi setiap mahasiswa nantinya ketika dia mengambil konsentrasi ini dia akan menjadi misalkan konsentrasinya tentang politik keamanan di politik ada kalau politik keamanan dia akan menjadi pakar politik keamanan enggak, enggak harus seperti itu mahasiswa dalam level seterata satu itu hanya diharapkan nanti sesuai dengan kualifikasi kerja yang ada di KKNI itu punya kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu kemudian dari sisi capai pembelajarnya dia cukup memahami mengetahui dan bisa menjelaskan jadi adalah di dalam apa namanya aturan-aturan itu yang tidak perlu mahasiswa harus menjadi seorang kalau di luar istilahnya itu menjadi pakar kalau kita bicara pakar itu levelnya bukan di S1 demikian ikutan yang dapat saya sampaikan saya Audrey Azaria Putri beserta kru yang bertugas memaporkan untuk 5TV 5TV Be Creative Sekian berita tempat saya sampaikan saya Audrey Sultan bersama kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa 5TV Be Creative Terima kasih telah menonton